Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban, menggelar public hearing bersama Kepala Dinas Pendidikan Tuban serta sejumlah Kepala SMP yang ada di Kabupaten Tuban. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban, Tri Astuti mengatakan jika agenda public hearing yang dilakukan di ruang paripurna DPRD Tuban ini, membahas terkait iuran sekolah yang banyak dibebankan kepada para wali murid yang ada di Kabupaten Tuban. Selain melakukan klarifikasi, dalam kesempatan ini Astuti juga berpesan kepada pihak sekolah agar melaksanakan sumbangan, harus sesuai dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dapat menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya, melalui upaya kreatif dan inovatif. Artinya, Komite Sekolah boleh melakukan sumbangan, hanya saja terdapat beberapa batasan ataupun ketentuannya. Seperti halnya harus bersifat sukarela, gotong royong maupun tidak adanya batasan waktu. Di sisi lain, perempuan asal Partai Gerindra ini juga menyampaikan jika sejauh ini sudah banyak aduan yang telah diterima, oleh karena itu pihaknya harus melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Kendati demikian, Astuti mengaku bahwa sekolah-sekolah yang diadukan tersebut tidak ada yang melanggar permendikbud 75 tahun 2016 tersebut, lantaran sudah dibicarakan sebelumnya. Sementara Kepala Disdiktuban, Abdul Rahmat mengatakan bahwa meminta kepada seluruh lembaga sekolah untuk lebih berhati-hati dalam menarik iuran, agar tidak menyalahi peraturan yang ada. Sebab menurutnya, tujuan lembaga sekolah dalam menarik iuran tersebut, yaitu untuk menambah biaya operasional sekolah yang kurang, lantaran anggaran bos yang masih terbatas. Oleh karena itu, pria yang biasa di Sapa Rahmat ini menghimbau kepada lembaga sekolah untuk tidak menyalahi permendikbud 75 tahun 2016 tersebut, dengan menarik sumbangan secara sukarela dan tidak membatasi waktu.